Intro Boleh dok Minta pendapatnya disini boleh Siapapun disini unmute kira-kira nih Apa sih akibatnya Kalau kita gak mau jadi adaptive learner Dan apa manfaatnya kalau kita jadi adaptive learner Nah boleh di Unmute Siapa disini yang bersedia unmute Kira-kira apa sih manfaatnya Kalau kita bisa jadi orang yang adaptif Pembelajar yang adaptif Dan apa akibatnya Kalau kita tuh gak adaptif Kita tuh kaku Gak mau adaptasi dengan keadaan Nah silahkan boleh siapa yang mau Unmute kasih pendapatnya Yuk silahkan nih teman-teman Siapa nih yang mau mencoba Menjawab Boleh saya deh Mas Panji Boleh Anggi dengan Anggi Oh Mbak Anggi Sambil nemenin ngejain PR ini Ya Tadi Apa Mohon maaf diulang tadi slide pertanyaannya mas Ya Apa Akibatnya kalau kita gak adaptif Kalau kita gak jadi adaptive learner Apa akibatnya nih Kalau menurut Mbak Anggi Ya kalau Akibatnya kita akan Tertinggal ya Karena memang kita dipaksa Untuk Berubah Dengan kondisi yang Setiap saat sebenarnya Akan ada perubahan zaman Gitu kan ya Mau gak mau Ibaratnya kalau orang bisnis Kan banyak juga yang kayak Berubah Haluan yang kayak dulu Misalnya kita banyak juga kan Terlihat beredar ya Pizza Hut Yang tadinya Apa namanya Terkenal Dan orang walk in Ramai terus Misalnya Mau gak mau berubah Adaptif Terus sekarang Di pinggir jalan Dia siap Untuk menjajakan Jualannya gitu ya Menyuruh karyawannya Siap berjualan Di pinggir jalan Seperti itu Sama halnya dengan kita Para trainer MC Atau host ya Mas Panji ya Harus mulai Siap online Siap Paling tidak Harus Apa namanya Paham dengan seluk-beluk Dunia Zoom misalnya Kita harus Pasih dalam Penggunaan Zoom Mungkin Google Meet Dan lain sebagainya Seperti itu Oke Kalau manfaatnya Kalau menurut Mbak Anggi Apa nih Kalau manfaatnya Manfaatnya Ya tentunya Kita akan Siap Akan selalu Siap dibutuhkan Untuk oleh banyak orang Pada saat kita siap berubah Tentunya orang-orang Di sekitar kita Juga akan Mengutamakan Mungkin Atau Apa namanya Akan selalu puas Dengan Misalnya Servis kita Jasa kita Dan sebagainya Pekerjaan kita Pada saat kita siap Berubah tadi Mengikuti Pertembangan yang ada Itu sih ya Mas Panji Oke Thank you Mbak Anggi Nah itu kalau dari Mbak Anggi Saya boleh minta satu lagi Pendapatnya Dari Di antara rekan-rekan semua Apa akibatnya Kalau kita gak jadi Orang yang adaptif Dan apa Manfaatnya Kalau kita jadi orang Yang adaptif Nah Boleh silahkan Siapa yang bersedia Untuk Unmute Bu Kristina Atau siapa nih Ada Bu Kristina juga Disini ya Mantap nih Bu Kristina Di tengah-tengah kesibukan Join juga nih Baik Terima kasih Kalau dari saya Kebetulan baru nongol Gak ngikutin dari awal Mas Panji Maaf Iya gak apa-apa Bu Kristina Iya Dampak baiknya Adalah Ini dampak baiknya ya Boleh Dampak baiknya dulu Dampak baiknya Bagi saya sih Lebih Mau gak mau Kita lebih aware Dan melek teknologi Yang tadinya Mungkin pasif Menggunakan itu Tetapi Mengikuti Era globalisasi Walaupun usia Mungkin Tadaluarsa Tetapi Ternyata Kita Kalau mengikuti itu Banyak manfaat Positifnya juga Ketika kita melek Atau Pengen tahu Lebih Kita juga Bisa Melalui Kemajuan Teknologi Lalu Rapat-rapat Yang tadinya Memakan waktu Banyak Karena jarak Sekarang Mungkin Menjadi Lebih praktis Pendeliverian Sesuatu juga Yang tadinya Kita pikir Ruwet dengan Online Sebenarnya Tidak Ketika itu Dilakukan dengan Baik Lalu Apa lagi ya Mas Pertanyaan Keduanya Kalau misalkan Kita gak adaptif Kalau kita gak Mau berubah Bu Kristina Apa Kalau gak Mau berubah Saya rasa Kita mungkin Akan jalan Di tempat Istilahnya Dalam tanda kutif Ketika tidak Melek Dengan perubahan Fakta yang ada Kita menjadi Orang yang Fasif Tidak bisa Dinamis Mengikuti Sesuatu Sehingga Untuk hal-hal Tertentu Yang Yang kita Dituntut Harus Melakukan Ketika kita Tidak mau Berubah Kita Ditinggalkan Menurut saya Seperti itu Oke Mantap Jawaban juga Dari Mbak Alfie Kalau Jika mau adaptif Maka bisa Mengikuti Kondisi Ada peningkatan Dalam diri Pencapaian Gol Tetap berjalan Oke Bisa happy Jika tidak adaptif Bisa stres Dijauhi Bahkan berujung Depresi Oke Thank you Mbak Alfie Teman-teman semua Juga kalau ada yang mau Nanti ini menjawab Via chat Juga dipersilahkan Banget ya Silahkan Jangan Sungkan-sungkan Karena Ini enak banget nih Bisa dapat banyak Sudut pandang ya Dari Bu Kristina Kalau Bu Kristina Di bidang apa Bu? Travel ya? Apa-apa Bu Kristina tuh? Saya Di bidang Bekerja ya Pak Iya bekerjanya Di bidang Properti Dan Ya kebetulan Ketika kita Mengevaluasi Dampak-dampak Yang terjadi Efek pandemik ini Ternyata Ketika diam Dan menunggu Akan selesai Tidak ada hasil Tapi ketika kita Bergerak cepat Menyesuaikan diri Menentukan Skema Dan strategi baru Menjual Properti Di era pandemi Dengan Media Atau cara lain Seperti online Tetap ada penjualan Jadi artinya Ketika kita Nge-adaptif Kita pun Ketinggalan Gitu Oke Thank you Bu Kristina Nah Saya juga mau nanya nih Kalau coba ke Bu Ita nih Yang Bu Ita juga menangani Para BA ya Beauty Advisor Yang itu Para BA ini kan Ketemu langsung Nah ini Kira-kira adaptif Yang dilakukan apa nih Bu Ita nih Kalau dari Pixie sendiri nih Kalau dari Pixie nih Ya baik Terima kasih Pak Panji Atas kesempatan Yang telah diberikan Mungkin kalau Untuk saat ini Di perusahaan kami Dengan kondisi Seperti ini Yang biasanya Kebetulan kami Dari bagian training Biasanya kami Keliling ke daerah Dan memang touchnya Lebih berbeda Dibandingkan Dengan secara online Tapi mau tidak Mau suka Tidak suka Kita harus beradaptasi Sehingga Plus minus sih Mas Untuk adaptasi ini ya Plusnya mungkin Yang Lebih cost down gitu ya Karena bisa Dijadikan satu Dalam misalnya Contoh 27 provinsi Dalam satu waktu Begitu kan Kita bisa jadikan satu Untuk training Tapi memang minusnya Kita tidak bisa touch Langsung ke mereka Dan efektivitasnya Juga agak berbeda Itu sih Untuk adaptasinya sendiri Kalau manfaatnya Bagi pribadi sendiri pun Untuk kami ya Lebih banyak memang Di rumah Apalagi untuk wanita Mungkin sangat juga Banyak manfaatnya Karena bisa multitasking Multitasking Betul seperti yang Dikatakan teman-teman Bilang semuanya Dan Ya Bisa ngurus anak Terus juga Tapi sambil kerja Cuma ya itu Waktunya tidak terbatas Mungkin itu dari saya Terima kasih Oke Bu Ita Nah ini benar banget ya Kalau dulu Cost down-nya jadi Memang ini banget ya Dan teman-teman semua Karena Kalau nggak salah nih Nanti faktor cost down ini Yang kita Mungkin nih Cara kerja kita Yang seperti ini Akan Meskipun nanti Udah normal Dalam tanda kutip Covid itu Sudah nggak Nggak mengancam Dia nggak akan hilang Karena namanya virus Waktu itu saya dapat sharing Dia benar-benar Nggak Hilang Musnah itu Kayaknya enggak Dia tetap ada Tetapi Efek tubuh kita Saat ini Ke manusianya Saat itu Udah nggak begitu Membahayakan Seperti awal-awal Bahkan saya juga Sempat lihat Di video-video Yang beredar Di Wuhan Kan pertama-tama Masih di Wuhan doang Kayaknya ngeri banget Orang lagi jalan Di tempat umum Jatuh Orang lagi apa Jatuh Kayak ngeri banget Tapi kesini-sini Di Indonesia sendiri Nggak sampai sih Ada yang sampai Kayak jatuh Tetap mematikan Tetapi Kayak udah Nggak terlalu Semengerikan Kemunculannya di awal Dan tentunya Setelah kesini Ketika nanti ada vaksin Virus itu tetap ada Cuma dampak kekitanya Udah nggak terlalu berbahaya Nah Tapi Si cost down ini Yang akhirnya mungkin Akan terus bertahan Event-event Mungkin akan tetap Banyak virtual Yang ini juga menjadi Apa itu namanya Kalau kita nggak adaptif Orang sekarang Mau ikut pelatihan Di luar negeri Di apa Udah nggak terlalu mikir Kenapa Kalau dulu mau ikut pelatihan Yang di luar negeri Mikir Aduh Belum bayar Tempat nginep Belum makan Belum pesawat Dan sebagainya Sekarang kita mau ikut nih Apa itu namanya Pelatihannya Anthony Robbins Yang terakhir tuh Sampai 10 ribu orang Kita budgetnya Lebih terjangkau Dan kita nggak perlu Apa tuh namanya ya Nggak perlu capek-capek Meluangkan banyak waktu Untuk Berjumpa Biasanya di Singapura Dan di mana Dan ini mungkin Akan bertahan So kalau kita nggak Mau berubah Ya bener Kayak tadi Jawaban teman-teman semua Kita akan tertinggal Kita akan kelewatan Nah so Yuk Kita akan Belajar nih Bagaimana sih Cara agar kita Terus bisa beradaptasi Kalau saya boleh Sedikit cerita Teman-teman semua Ini saya jadi teringat Sebuah kisah Antara seorang anak Dengan ayahnya Saat itu Anak ini berkata Datang dengan muka lesu Sedih Dia datang pada ayahnya Ayah Kenapa sih hidup ini Banyak banget masalah ya Aku Udah belajar nih Sama teman-teman Belajar udah Siang malam Sampai ngantuk-ngantuk ya Tapi pas dapat Ujian dari ibu guru ya Itu Kami tetap aja Susah ngerjainya Dan kami dapat Nilainya nggak memuaskan Akhirnya sang ayah Nggak langsung menjawab Ayah cuma ikut Yuk ikut ayah Ke dapur Ayahnya ngajak ke dapur Di dapur Ayah ini Mengisi Tiga panci Dia ngambil tiga panci Terus diisi sama air Ditarulah tiga panci itu Masing-masing di atas kompor Nah Ketika air ini sudah mendidih Panci yang pertama Teman-teman semua Dimasukkanlah Sebuah wortel Di panci yang kedua Dimasukkan telur mentah Dan di panci yang ketiga Dimasukkan kopi Mereka tunggu Kurang lebih setengah jam 30 menit Sambil mendidih itu Airnya Dibukalah Panci yang pertama Diambil wortelnya Ditaruh di atas piring Kemudian Panci yang kedua Diambil telurnya Ditaruh di atas piring Yang sama dengan wortel Dan Di panci yang ketiga Diambil Kopinya Dan ditaruh Di dalam sebuah gelas Sang ayah Kemudian Menyuruh anaknya Untuk Coba Kamu pegang Wortel itu Ternyata teman-teman semua Wortel Teksturnya menjadi lembut Menjadi agak-agak lembek Kemudian ayah tersebut Bilang Sekarang coba kamu Pegang telurnya Telur itu yang tadinya Terasa Agak-agak rentan Karena dia Apa itu namanya Masih mentah Ketika ditekan Terbuka Cangkangnya Dan di dalamnya Sudah menjadi keras Sudah menjadi Bukan cairan lagi Tapi menjadi benda padat Dan ketika dia Buka Dan dia lihat Si gelas itu Sudah menjadi air kopi Yang harum banget Yang udah kayak Nikmat banget Untuk dicicipi Si anak bingung Ayah Maksudnya ini Seperti apa ya Maksudnya ini Bagaimana ya Nah Anakku Dari ketiga benda ini Wortel Telur dan kopi ini Mereka mengalami Kondisi yang sama Mereka mengalami Tempaan yang sama Air yang panas Mendidih Tapi kamu bisa lihat Dari masing-masing Benda ini Ternyata Sekarang berbeda Bentuknya Mereka memberikan Reaksi yang berbeda Wortel yang tadinya Keras Yang tadinya kaku Berubah menjadi Lebih lunak Menjadi lebih lembek Telur yang tadinya Begitu ringki Cair Rapuh Sekarang menjadi Benda yang padat Keras Dan kopi itu Yang tadinya Hanya kopi Bubuk biasa Ketika dia diseduh Dimasukkan ke dalam Panas tersebut Dia sekarang menjadi Harum Dan dia juga Bukan hanya Menjadi harum Tapi dia juga Mengubah air tersebut Menjadi Kopi yang siap Dinikmati Anakku Sesungguhnya Masalah itu Sama Netral Kalau teman-teman semua Udah ikut Trainingnya Kang Hari Sebelumnya Masalah itu Sebetulnya netral Respon kita Yang menyebabkan Nantinya Hasilnya berbeda Ada orang-orang Yang begitu Kena masalah Yang dulunya Begitu keras Begitu Kaku Berubah menjadi Orang yang Lemah Lembek Penakut Teragu-ragu Ada orang-orang Yang dulunya Penakut Teragu-ragu Lemah Lembut Begitu Dapat masalah Berubah menjadi Orang yang Keras Berubah menjadi Orang yang Kaku Tapi ada orang Juga yang Seperti kopi Ketika dia Mendapat masalah Dia justru bisa Apa itu Menunjukkan Kualitas diri Terbaiknya Ketika dia Tertekan Justru semakin Dia meluarkan Harumnya Dia menjadikan Air sekitarnya menjadi Kopi yang nikmat Maka Teman-teman semua Kita bisa memilih Mau menjadi Wortel Menjadi telur Atau menjadi kopi Tapi saran saya Yuk sama-sama Kita belajar Agar kita bisa menjadi Sosok-sosok Individu yang Seperti kopi tadi Yang justru Ketika ada masalah Bukan membuat kita Menjadi lembek Bukan membuat kita Jadi penakut Jadi lemah Atau apalagi Bukan membuat kita Menjadi yang Kaku Pemarah Keras Kalau tadi dibilang Ada stres Tapi kita bisa menjadi Mengeluarkan Kompetensi Ilmu Kemampuan Terbaik kita Sehingga Itu menentukan Diri kita itu Seperti apa Dan juga menentukan Lingkungan kita Akan menjadi seperti apa So Apakah kita siap semuanya Untuk menjadi Sosok-sosok yang Seperti kopi tadi Boleh dong Kalau semuanya siap Kasih reaction Jempol Di layar Anda Yuk Siapa aja disini Yang sudah siap nih Untuk menjadi Sosok-sosok yang Seperti kopi Mas Ikyah Mas Faisal Yuk Mas Darwin juga Silahkan Yang bener-bener saya Siap nih Untuk menjadi orang-orang Yang seperti kopi tadi Silahkan Klik reaction jempolnya Nah pertanyaannya Gimana sih Cara untuk menjadi Sosok kopi tadi Maka kita perlu Pahami dulu nih Apa sih Adaptability itu Terima kasih Terima kasih